Kau la yasalli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil anqikun li Sehingga di dunia Kiai itu ya meskipun saya akrab Bupati, akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu Karena kalau orang Jawa bawanya ketemu ya makan-makan, gubern-gubern Unak keterusan rasdemur busuarku Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini gak akan saya jamin Biar aja, biar jatahnya masih Jadi ini bukan karena saya akrab, biar jatahnya masih Jadi itu ilmu Nyakiyai Saya tuh sering di kamar kadang itu nyun saya kayak gatelan gitu Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu Malu saya itu dilihat Allah kok Kayak agak ridho itu malu Ya kayak tadilah, kamu dikasih rumah gratis Kemudian pas yang ngasih datang Kamu kelihatan cemberut itu yang ngasih kan manggel Udah dikasih gratis masih cemberut Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis Makanya tabes sum, senyum itu ibadah Kita yang nakuni ilmu hadis Betapa hebatnya Nabi ngintikan, kalau kamu gak bisa ibadah yang berat-berat Cukup ibadah senyum Kadang ngintikan tol koti wajin, kamu cukup berwajah yang indah Yang menyenangkan Tabes sum, senyum Kalau kamu gak bisa membalas jasanya orang yang ngasih Minimal kamu senyum Minimal kamu kelihatan seneng Makanya seneng itu sudah ibadah Dan sekarang orang untuk seneng aja susah Karena bawaannya nuntut orang lain Supaya kayak keinginan dia Bawaannya nuntut Ya ribet, kalau gitu ya ribet Makanya saya bilang Al-ilmu yurisul ahwal Ilmu itu diperkuat Nanti yurisul ahwal ilmu itu akan membentuk Anda Dulu beberapa raja itu ya aku mau luhur Karena jadi raja Punya apa saja Tapi punya penasihat ulama Itu adalah nasihat itu sederhana Ada seorang raja Tanya ke Kiai Gimana dengan semua kerajaan saya Wah, padahal dia punya apa saja Menyenangkan miskin sekali Itu kerajaan seluas ini Kok bisa ya Terus ditanya sama si ulama tadi Andekan Anda di padang pasir Kemudian Kalau tidak minum segelas air itu mati Apakah Anda akan membeli segelas air ini Dengan semua kerajaan Anda Oh iya Pasti apapun saya lakukan Untuk mendapat Satu gelas air Terus Kamu jangan bangga dengan kerajaan Yang nilainya itu Tidak sebanding dengan segelas apa Akhirnya raja itu mikir Saya tidak jadi raja bisa hidup Tapi kalau tidak minum air Mati Berarti penting satu gelas air Akhirnya lama-kelamaan ini Nanggup kerajaan itu biasa Ternyata tidak sepenting Segelas air Ya seperti kita lah Misalnya Orang tidak punya alpat itu tidak malu Tapi kalau tidak punya celana itu malu Kamu mau punya alpat Tapi tidak punya celana Kan tidak mau Ya itu ilmu Ilmu itu yurisul akhwal Ilmu akan melahirkan satu perilaku Jadi kalau ilmu Anda mantep Pasti syukurnya juga Mantep Ya makanya saya Saya termasuk Kiai yang selalu mendorong Pentingnya ilmu Bahkan kata Sufhan As-Sawri Ngintikan Sangat pentingnya ilmu Ada kata Fa'lam Annahu La ilah ilah Di mulai kata Fa'lam Dan sangking pentingnya ilmu itu Setiap nabi itu Status permahnenya itu hanya satu Mengajar Rabbana Waf asrihim Rasulah Minhim Yasualihim Ayatik Membacakan ayat-ayat Allah Sampai Wayu'alimuhumul kitab Mengajarkan kitab Wal khikmah Bahkan Allah sendiri Wa sofadha Tahul aliyah Bi'annahu Al mu'allim Yaitu Allah Ngetikan Ar-Rahmanu Al-Lama Al-Quran Jadi betapa Hebatnya pengajar Allah sendiri mensifati dirinya Itu Ar-Rahmanu Al-Lama Al-Quran Allah itu Maha Rahman Yang mengajarkan Quran Di surat ikra Juga disebutkan Ikra Warabukal Akram Alladhi Allama Bilqolam Jadi Allah mensifati dirinya Sebagai pengajar Kayak apa pentingnya Mengajar Karena Al-ilmu Yurusul Ahwal Ilmu ini Melahirkan satu sikal Pernah ada orang Hartanya itu habis Karena ngobati Ibunya Terus datang ke saya Dia sumpah Karena hartanya habis Ngobati ibunya Terus dia bilang Gus saya ini sekarang Sudah miskin Karena Ibu saya sakit Dan harta saya habis Untuk ngobati Ibu saya Terus tak guyon Di sama saya Kan kepen pintar Apa kepen goblok Kepen pintar Ingin pintar Apa ingin goblok Katanya ingin pintar Kalau ingin pintar Bahasanya jangan gitu Harta kamu itu Masih di akhirat Karena habis Untuk ngobati ibu Bayangkan Kalau habis Untuk maksiat Habis betul Terus dia mulai Syukur Alhamdulillah Gus Harta saya habis Secara heroik Karena untuk Mengobati apa Ibu Sudah pintar dia Akhirnya miskin Sampai sekarang Ya tetap Pede saja Karena masih punya Tabungan di akhirat Dan itu Saya terinspirasi Oleh ilmu Ustadz Yusuf Mansur Ditanya khutman Paris Soal asal kekayaan Higa bisnis Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur Menghadiri acara khutman Paris Di sana Ustadz yang juga Berangkap sebagai Pembisnis ini Menjelaskan Tundingan soal investasi bodong tersebut Pengecara kundang Hotman Paris Utapaya Dan Beladi Ricardo Tentunya langsung Dengan terang Menajakan soal Permasalahan yang saat ini Dihadapi Ustadz Yusuf Mansur Tersebut Bahkan Sampai Menajakan soal asal kekayaan Hingga bisnisnya Saat ini Yusuf Mansur Menegaskan Dirinya bukan Benipu Yusuf mengakui Sebagai manusia Bajak melakukan Kesalahan dalam Melangkah Namun bukan Bajak gajah Menipu Coba aja Ya namanya Ustadz Ada salah-salah aja Masih belajar Tapi tidak Benipu Katanya Hotman Paris Lantas mengejar Yusuf Mansur Pertanyaan tentang Asal kekayaan Pasalnya Sebagai Ustadz Dirinya mampu Membeli sebuah Klub Sepak bola Membeli hotel Dan lain sebagainya Kekayaan bapak itu Sumbernya dari mana Tanya Hotman Dari bisnis Jawab Yusuf Mansur Bisnisnya dari mana Sergah Hotman Ya dari bisnis asli Bisnis food Beverage Hotel Dan travel Tak puas Dengan jawaban Yusuf Mansur Hotman Paris Kembali mengejar Dengan pertanyaan Tentang asal uang Untuk menjalankan Bisnisnya Sumbernya dulu Dari mana Duitnya Tanya aja Ya sumber halal lah Jawab Yusuf Halalnya dari mana Tanya Hotman lagi Ya kayak Wirda putri saya Dia jualan kosmetik Arak sekecil itu aja Transaksinya sudah lumayan Duitnya dari beberapa Putaran uang Dari bisnisnya Ustadz Yusuf Mansur Ditanya Hotman Paris Soal asal kekayaan Higa bisnis Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur Menghadiri acara Hotman Paris Disana Ustadz yang juga Merangkap sebagai Pembisnis ini Menjelaskan Tundingan soal Investasi Bodong tersebut Pengecara Kondang Hotman Paris Hutapea Dan Beladi Ricardo Tentunya langsung Dengan terang Menajakan soal Permasalahan yang saat ini Dihadapi Ustadz Yusuf Mansur Tersebut Bahkan Sampai Menajakan soal Asal kekayaan Hingga bisnisnya Saat ini Yusuf Mansur Mendegaskan Dirinya bukan Penipu Yusuf mengakui Sebagai manusia Bajak melakukan Kesalahan dalam Langkah Namun bukan Bajak gajak Menipu Coba aja Ya namanya Ustadz Ada salah-salah aja Masih belajar Tapi tidak Menipu Katanya Hotman Paris Lantas mengejar Yusuf Mansur Pertanyaan Tentang asal Kekayaan Pasalnya Sebagai Ustadz Dirinya Mampu membeli Semua klub Sepak bola Membeli hotel Dan lain sebagainya Selamat menikmati